sebentar Roshid, saya siapkan ini yang di Youtube-nya dulu siap dokter, siap Youtube-nya udah ready Terima kasih Oke Roshid, boleh kita mulai Baik dok, saya mulai aja dok ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore, selamat bergabung teman-teman sejawat dokter Dina, ada dokter spesialis anak juga dokter, bergabung dok di rangkaian webinar serial kami dari bidang ilmu kardifaskular hari ini insya Allah kita akan membahas topik mengenai peran dokter umum dalam manajemen pasien dengan penyakit jantung bawaan yang insya Allah disampaikan langsung oleh ahlinya seorang pederik kardiologis dokter Radityo Brakoso spesialis jantung dan bulanarah konsultan jadi kita tahu di Indonesia sendiri sampai 8 persibu kelahiran hidup itu dimana ke-8nya adalah dengan penyakit jantung bawaan jadi kurang lebih 32 ribu kasus baru setiap tahunnya nah sehingga penting bagi dokter umum untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyakit ini sebelumnya bagi peserta mohon video dinyalakan kemudian untuk mempermudah komunikasi jika ada pertanyaan silahkan ditulis lebih dahulu di kolom chat baiklah untuk mempersingkat waktu saya persidakan kepada analis sumberkirat dokter Radityo Brakoso izin dok, silahkan dokter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam segala puji bagi Allah salam dan salawat pada Rasulnya pertama-tama perkenankan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak rumah sakit pupuk Altim Bontang yang telah mengizinkan saya untuk sharing tentang beberapa kegawatan atau masalah di bidang kardiofaskular selama saya membimbing peserta didik saya di Bontang sampai tanggal 15 Agustus 2020 kemudian yang kedua saya ingin mengucapkan selamat hari raya kemudian saya langsung saja jadi setelah ada beberapa rangkaian webinar hari ini agak sedikit berbeda yaitu peran dari dokter umum dalam merawat atau menangani pasien dengan penyakit jantung bawah jadi ini outline kemudian tadi seperti yang dikatakan dokter Roshid dikatakan bahwa ternyata dokter Anna Ulfara Hayu dan kawan-kawan tahun 2007 membuat riset di Indonesia berdasarkan waktu itu dengan lacak medical record bahwa ternyata di Indonesia insiden penyakit jantung bawaan tidak jauh-jauh berbeda dari referensi di luar negeri yaitu sekitar 8 sampai 10 per seribu kelahiran hidup jadi kalau dihitung di Indonesia sekitar 43.200 kasus dengan penyakit jantung bawaan lahir setiap tahun jadi itu bukan hal yang kecil dan kira-kira seperempat dari seluruh pasien dengan penyakit jantung bawaan ini membutuhkan intervensi baik catheter based atau intervensi non-bedah atau intervensi bedah pada usia kehidupan satu tahun ya jadi disini Indonesia kemudian jadi kira-kira 10.800 bayi membutuhkan treatment bedah atau non-bedah dalam first year of life nah seperti kita ketahui di rumah sakit jantung harapan kita sebagai pusat rujukan nasional baru mampu melayani kira-kira 1.200 kasus bedah per tahun dan untuk intervensi non-bedah kira-kira prosedurnya sekitar 1.100 sampai 1.200 juga bertahun jadi masih jauh dari harapan masih jauh dari kebutuhan oleh karena itu kita butuh kerjasama teman-teman dokter umum bagaimana mengatasi nah dokter jantung di Indonesia ini data tahun 2018 saya ada 2019 tapi saya kesulitan cari slide jadi ini kira-kira segini sampai hari ini dokter jantung di Indonesia itu ada 1.350 1.350 dokter jantung umum di Indonesia tapi dokter jantung yang dedikasi untuk ngurus penyakit jantung bawaan atau dokter anak yang berdedikasi untuk menjadi ahli dalam penyakit jantung bawaan ini cuma sedikit jadi ini datanya masih agak lama yang sekarang update-nya 1.350 dokter jantung pediatric cardiologist plus fellow ini both both side dari dokter anak atau dari dokter jantung kira-kira 100 cat lab-nya hari ini 230-an di Indonesia cardiac surgical center 10 nah jadi intinya pediatric cardiologist di Indonesia ini sedikit nah dibandingkan dengan kasusnya pediatric cardiologist ini sehingga untuk untuk rumah sakit PKT grup ya dokter Nurul assalamualaikum dokter Nurul waalaikumsalam dokter adit aduh sudah lama ini gak ketemu lagi sehat dokter adit alhamdulillah dok alhamdulillah sehat nampak 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 siap ini karena ada terkendala covid aja saya sih pengen banget kangen sama bontang sebenarnya dok ya mudah-mudahan setelah covid atau setelah bisa dimanage bagus dokter adit kembali ke bontang dulu ini siap dok terima kasih dok terima kasih undang silahkan mau dilanjut pak saya monitor ya dok ya dok oke jadi kemudian mengapa congenital care di Indonesia congenital cardiac care di Indonesia terbatas satu jadi di puskesmas atau di primary healthcare ini lack of GP knowledge dan kita tahu bahwa di pendidikan kedokteran berapa persen knowledge yang diajarkan tentang penyakit jantung bawaan sehingga knowledge dan experience di primary healthcare ini dikurang nah contohnya untuk diagnosis treatment dan natural history dari congenital heart disease nah kemudian regulasi dari pemerintah walaupun ada asuransi yang sakti mandraguna namanya BPJS tapi ternyata coverage untuk penyakit jantung bawaan hanya terbatas pada senter-senter besar nah coverage untuk di rumah sakit daerah juga masih kurang kemudian ini masalah remote area dengan masalah transportasi ya kita dulu jaman saya di Bontang kalau dari Sangata ke Bontang waduh jalannya susah sekarang dokter Dina udah bagus ya jalannya ya bisa cepat dulu waduh Masya Allah terus limited training center for congenital heart disease jadi center congenital heart disease satu di rumah sakit jantung harapan kita dua rumah sakit Cipta Mangun Kusumo yang baru buka rumah sakit dokter Sutomo Surabaya dan rumah sakit dokter Sarjito dan itu dokter Sutomo Surabaya dan dokter Sarjito fellow-nya juga baru terima masih restricted jadi yang yang major itu adanya di rumah sakit jantung harapan kita dan rumah sakit Cipta Mangun Kusumo kemudian di community society with low educational background ini dia banyak meminta saran ke dokun ya nah ini berbahaya ya dia bilang kalau maunya biru ini wah ini turunan dari dewa ini gak apa-apa justru sakti ya nah jadi ini membuat kita ini dokter juga terbatas pergerakannya makanya tempoh hari dari saya waktu pertama kali mengadakan webinar di Bontang ini saya selalu memberikan advice bahwa anda dokter-dokter jangan mulai dari kamar praktek ya jadi mulailah anda membuat suatu terobosan ya ini melakukan pencegahan dari level 1 jadi kalau anda mulai dari kamar praktek anda langsung ke level 3 atau level 4 kalau di tempat saya level 4 atau level 5 malah apa itu level 1 yaitu health promotion sehingga pasien-pasien kita masyarakat kita well educated ter apa ter edukasi dengan baik misalnya kalau pasien datang dengan keluhan nyeri dada oh gak kerokan dulu pasien datang dengan keluhan nyeri dada khas infart atau khas acute chronic syndrome dia langsung datang ke IGD anda tapi kalau anda duduk-duduk saja di kamar praktek atau anda duduk-duduk-duduk saja di emergency itu tidak menyelesaikan masalah kenapa? karena tantangan kita dalam masyarakat gak bakal datang ke rumah sakit malah datangnya ke adi tempat dukun dan lain-lain nah sehingga dari latar belakang ini kami dari perhimpunan dokter jantung Indonesia ini butuh bantuan butuh bantuan dari anda as a general physician as a dokter umum pada primary health care atau puskesmas sarana kesehatan primer untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah ini semua jadi kita butuh anda untuk membantu untuk selamat anak-anak itu kita mulai dari five fingers approach five fingers approach ini adalah inisial evaluasi dalam menangani pasien-pasien dengan dugaan penyakit jantung bawaan melalui systemic approach jadi pertama kali anda kalau bertanya satu pasiennya ini biru atau tidak biru nah ada beberapa masalah oh Indonesia bagian ada beberapa daerah di Indonesia kulitnya gelap-gelap terus ada yang tanya sama saya dok kalau gitu enggak ada yang cyanosis ya semuanya gelap-gelap nah bagaimana cara memeriksa pasiennya itu biru atau enggak jangan lihat dari kulit ya bukan dari kulit tapi melihat cyanosis atau enggak itu dari mukosa mulut dari mukosa mulut ya jadi kita buka mulutnya lihat ya kita kalau lihat apa binatang aja kalau lihat mulut enggak ada yang mulutnya biru ya yang mulut apa darahnya biru ada namanya ayam cemani ya tapi kalau binatang apa gitu atau makhluk hidup apa tetap mulutnya mukosanya itu merah nah jadi kita meriksanya dari mukosa mulut oke kemudian yang kedua apakah pulmonary arterial blood flow itu increase apa enggak nah nanti kita lihat bantuan dari photoronsen nah jadi kita bahas juga photoronsennya bagaimana ada pulmonary vascular markings nya naik apakah kelainan ini adanya dari sebelah kiri sebelah kiri itu bertanggung jawab untuk sistemik atau kanan kanan itu bertanggung jawab untuk apa sistem pulmonar kemudian keempat kita lihat dari elektrokardiogram apakah yang dominan ini ventricle kiri atau kanan kemudian yang terakhir pasiennya ini memiliki pulmonary hypertension atau tidak oke nah bagaimana penyakit jantung bawaan itu terlihat secara klinik satu dia bisa asimptomatik wah anaknya bisa lari gak ada keluhan dia datang ke anda dok saya mau imunisasi atau saya mau ke dokter anak datang dengan imunisasi pasti dengerin kok ada murmur misalnya back to speed aortic valve congenitally corrected TGA saya punya pasien atlet taekwondo gak ada keluhan tapi ada murmur tapi terjadi perburukan yang amat sangat cepat sehingga pasiennya gak tertolong kemudian pasiennya biru biru tapi normal karena koput sehat-sehat saja misalnya tetraluki ovalo atau ada penyempitan alur keluar ventricle kanan dengan shunt atau transposition dengan shunt low cardiac output dia akrali dingin kerja gak keluar tanpa atau dengan cyanosis misalnya critical coaptation aorta atau hipoplastic life heart syndrome atau yang terakhir dia bisa datang ke kita dengan keluhan gagal jantung pasiennya seser kalo bayi ini pasiennya rewel terus gak mau minum kalo minum keringatan terus jangan wah ini kepanasan atau kita kalo orang dewasa kalo makan baso gitu keringatan enak tapi kalo bayi kalo nyusu kalo keringatan itu ada masalah bukan karena ada apa-apa pasti ada apa-apa ya nah bagaimana kita membuat anamnesis pada pasien-pasien yang diduga penyakit jantung bawaan ingat anamnesis pada anak atau pada bayi it depends on the age tergantung dari usia gak bisa kita langsung anggap sama-sama nah pada neonates dan infants satu kita harus tanya bagaimana details untuk pregnancy dan perinatal history dulu waktu hamil ada masalah gak masalahnya yang detail adalah pada trimester pertama ya kemudian perinatal history lahirnya bagaimana langsung menangis atau enggak ada kesulitan delivery ada kesulitan kelahirannya enggak kemudian pas lahir dilihat dia langsung menangis atau enggak ya kemudian dia biru atau enggak kemudian kalau pekerjaannya bayi atau neonates adalah makan jadi feeding status feeding details ini gimana dia volume frekuensi setiap minum susu pakai breast milk atau pakai air susu ibu atau susu formula terus dia minumnya bagaimana berhenti-berhenti atau enggak keringetan enggak waktu minum buat kuantitatif as possible kemudian history of growth and development kita dokter harus tahu kalau setahun pertama itu berapa kali berat lahir tiga kali berat lahir kalau yang mau akurat kita punya growth chart kita punya growth chart dari IDAI di pelopori oleh Prof Yose Batubara dulu saya ikut jadi anggota tim penelitian Prof Yose waktu saya mahasiswa saya awal-awal dokter umum jadi saya tahu ada growth chart Indonesian growth chart study kemudian dilihat berat badannya naik atau enggak tinggi badannya naik atau enggak cyanosis biru apa enggak dia sesek enggak kalau sesek pada bayi gampang buka bajunya kalau ada retraksi nah itu sudah ada sesek terus dia keringetan nah kemudian kalau dia punya saudara dia punya saudara kandung compare the patient symptoms dengan saudara kandungnya itu kalau ada nah kalau sudah toddlers preschoolers dia sudah mulai aktivitas dan mulai dia bilang sesek dok cepat capek dok activity level nah sekarang dengan adanya gadget jadi kerjaannya apa jahit ya bukan jahit baju tapi tangannya jahit ya dia bikin apa gadget ya jadi kadang-kadang dengan gadget ini kita enggak bisa lihat aktivitasnya gimana bu anaknya main enggak main 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 HP ya kalau main HP jangan-jangan dia gagal jantung karena dia enggak kuat lari ya kalau temen yang lain lari-lari main gundu sekarang enggak ada anak main gundu ya anak yang lain cuma ini main apa nulis-nulis aja pastinya cyanosis enggak breathing symptoms breathing symptoms kalau anaknya udah gede dia rewel enggak mau tiduran dia maunya duduk aja feeding difficulty biasanya makannya dikit-dikit muntah dikit-dikit muntah dok baru satu swab dua swab kok muntah oh bukannya salah satu dedenya bukan hanya gastrointestinal problem aja jangan-jangan ini pasien dengan jantung history of growth development pasti parents can observe children ability to sustain physical activity jadi kita tanya orang tuanya gimana nih anak ini dibandingkan dengan teman sebayang nah kalau older children dan adolescence gimana dia mulai lalu sesak terus sleeping disorder dok anaknya kalau malam susah tidur oh bukan karena ada bola atau ada acara TV yang baik enggak dia ada paroxysmal nocturnal deep snow atau orthop kalau tidur bantalnya tinggi deg-degan chest pain pengsan ada udema atau enggak jadi kalau sudah lebih besar kita tanya pasiennya dia ada keluhan apa nah start assessing drug use kalau dia pakai cocaine dan lain-lainnya itu juga bisa membuat depresi pada jantung sexual behavior dan other private matters sudah mulai bisa ditanya kemudian kalau dia sudah pernah dioperasi atau sudah pernah dilakukan tindakan di rumah sakit pupuk altim ini banyak pasien yang dikirim ke rumah sakit jantung harapan kita untuk membuat treatment surgical atau non-surgical anda harus tanya dulu udah pernah operasi operasinya apa saya kira di pupuk altim ini banyak medical recordnya lengkap tanya disitu previous hospitalization dia pernah dirawat berapa kali imunisasi jadi symptoms poor growthnya juga harus lihat prenatal and birth history tadi yang saya sudah katakan ya maternal illness obat-obatan ibu toxic exposure komplikasi kelahiran atau exposure to teratokin dia ada ibunya kerja di mana ibunya kerja misalnya di tambang apa nikel atau apa family history siblings atau saudara kandung dengan penyakit jantung bawaan family member dengan prematur myocardial infarction sekarang myocardial infarction umur 40 tahun sudah maher ada gak umur 20 tahun serangan jantung jangan-jangan ada gangguan metabolik ada hiper kolesterolemia social history patient's eating and exercise habit ini kalau untuk penyakit jantung koroner ya school performance dok anaknya ini susah konsentrasi jangan-jangan karena birunya dia olahraganya apa bu itu tadi olahraganya main catur gak mau ikut aktivitas sekolah nah ini teratogen contohnya alkohol ini berhubungan dengan AISD atau VSD lithium tadi Epstein anomali retinoat asam retinoat ini biasanya dipakai buat ini bahan kecantikan itu obat kecantikan itu bisa chrono-troncal abnormality asam valproat obat kejang dia bisa AISD VSD otik stenosis pulmonatrisia dan koaktasio nah setelah datang dari setelah anda anamnesis anda melakukan physical examination ingat pada anak jangan berpatokan seperti waktu anda sekolah di bagian penyakit dalam dimana harus urut dari general appearance terus kemudian dari rambut rambut kuping kulit muka enggak kalau pada anak kamu boleh ngaca kenapa anak itu susah diajak kerjasama baru diajak main-main baru ketemu kamu udah nangis kalau sudah nangis kamu kardiak sound udah positif enggak kedengeran jadi anda belum apa-apa sudah di cek jantungnya ini ada kemudian lihat itu ada sindroma atau enggak oke kemudian jangan lupa di plot di growth curve di growth curve itu apa namanya di tadi ya apa kurva kurva pertumbuhan kemudian lihat ekstremitasnya ada clubbing finger apa enggak heparnya dipegang abdomennya dipegang apakah ada hepatomegalia atau enggak nah tadi seperti saya katakan bagaimana memeriksa cyanosis cyanosis melihatnya di mukosan apa definisi cyanosis bluish discolorization atau tampak biru pada kulit dan mukos membran hal ini terjadi karena konsentrasi dari reduced hemoglobin atau hemoglobin yang tidak terikat pada oksigen itu sebesar lebih atau sama dengan 5 gram per desiliter pada vena glutanius nah kita harus tanya apa yang dimaksud dengan sentral atau peripheral cyanosis constant atau episodic apa yang dimaksud dengan sentral cyanosis sentral cyanosis itu benar-benar cyanosis apa itu namanya benar-benar cyanosis kalau kita cek saturasinya saturasinya di bawah 94% itu yang namanya sentral cyanosis kalau peripheral cyanosis tampaknya biru tapi pas di cek saturasinya di atas 94% artinya apa dia penampakannya biru karena peningkatan peningkatan utilisasi dari oksigen itu yang namanya peripheral cyanosis bukan kalau sentral cyanosis cyanosis di mulut kalau peripheral cyanosis cyanosis di tangan di kaki bukan tapi sentral cyanosis adalah true cyanosis peripheral cyanosis is not true cyanosis saturasi baik di atas 94% dia tampak biru karena penggunaan oksigen yang berlebihan contoh anda kedinginan lihat ujung kuku biru pas di cek saturasinya tetap 95% itu namanya peripheral cyanosis constant cyanosis itu pagi siang malam dia nangis gak nangis dia birunya segitu episodik dia kalau ngeden tambah biru nah itu episodik cyanosis kita lihat disini ini clubbing finger clubbing finger jarinya seperti stick drum nah kemudian kamu harus tanya apakah ada hypoxic spell hypoxic spell itu per definisi adalah biru yang bertambah biru ya saya ulangi lagi hypoxic spell adalah biru yang bertambah biru disertai hiperpnu irritable frantic nangisnya merinti tambah biru tadi increasing cyanosis dan kalau kita dengerin murmurnya hilang nah oleh karena dulu pasien biru itu berhubungan atau selalu dihubungkan dengan tetralogy ovalo maka hypoxic spell ini dulu disebut tet spell atau hanya terjadi pada tetralogy ovalo itu karena keterbatasan sarangan diagnostik tapi sekarang semua pasien dengan karakteristik atau fisiologi RVOT obstruction dengan cyan itu dia bisa jadi spell apa RVOT obstruction dengan cyan satu paling banyak memang tetralogy ovalo kenapa tetralogy ovalo itu termasuk RVOT obstruction dengan cyan karena dia ada PS subvalvar severe dengan VSD subaortic yang overriding aorta apalagi misalnya dia pulmonary atresia dengan VSD pulmonary atresia dengan persistent volumen ovale atau pada double outlet ventricle dengan PS itu juga bisa hypoxic nah ini adalah oskultasi jantung oskultasi jantung ini teman-teman gak boleh lupa bagaimana caranya memberikan oskultasi jantung yaitu ada area-area oskultasi apa itu area-area oskultasi adalah pertama di apex kemudian di left sternal border kemudian di daerah aorta daerah aorta dimana di sebelah kanan ingat teman-teman aorta mendengarkan aorta dari selai iga 2 parasternal kanan sorry selai iga 2 sternalis kanan sedangkan yang pulmonal adalah selai iga 2 sternalis kiri kenapa begitu kenapa aorta ada di sebelah kanan bukannya aorta itu keluar dari ventricle kiri ternyata karena pembentukan ponotrungkal ini aorta dia menyilang jadi walaupun aorta ada di sebelah kiri dia akan menyilang ke sebelah kanan sedangkan pulmonal dia ada sebelah kanan tapi dia menyilang sebelah kiri sehingga proyeksi dari auskultasi untuk aorta adanya di sebelah kanan kemudian sebelum kita mulai dengan belajar penyakit jantung bawaan sebenarnya paling tidak baik adalah Anda harus mengerti tentang bigger diagram atau diagram pengisian dan ejeksi jantung nah ini dihubungkan dari rekam jantung atau elektro car diagram yang tempoh hari kita sudah diskusikan kita lihat disini bahwa bunyi jantung satu bunyi jantung satu itu diakibatkan karena penutupan mitral dan tricuspid kita lihat disini katup mitral itu ditutup menutup lebih dulu dibandingkan tricuspid kenapa begitu karena impuls dari jantung itu dia mengisi septum sebelah kiri dulu baru dia septum sebelah kanan nah sedangkan bunyi jantung dua itu diakibatkan karena penutupan katup aorta yang lebih dulu dibandingkan diikuti dengan penutupan katup hormonal mengapa aorta menutup lebih dahulu karena tekanan aorta jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan di hormonal nah heart murmurs teman-teman sekalian kalau Anda mendengar heart murmur apabila Anda memeriksakan atau memeriksa pasien dan mendapatkan kardiak murmur nomor satu PR Anda adalah konsul ke dokter gigi bukan ke dokter jantung saya ingatkan lagi kalau Anda ketemu murmur nomor satu konsulnya ke dokter gigi kenapa karena gigi itu vena-vena gigi itu dia langsung masuk ke di bronchial vein dan masuk ke vena pulmonalis tanpa melewati saringan apa-apa sehingga kalau Anda menemukan murmur pada pasien dan kita tahu semua gigi itu banyak kebon binatang di situ banyak flora-flora di situ dan giginya bolong dalam beberapa saat Anda akan menemui pasien itu datang lagi ke Anda dan dengan masalah endokarditis atau infeksi infeksi jantung nah itu bisa bikin mati cepat ya jadi tolong teman-teman kalau ada murmur sebelum konsul ke dokter jantung konsullah ke dokter gigi pastikan kesehatan mulut nomor satu ya itu pesan saya ya nah kemudian setelah selesai dengan pemeriksaan fisik kita lanjut ke elektrokardiogram ingat elektrokardiogram dulu zaman saya sekolah itu punya dokter jantung sekarang elektrokardiogram milik Anda dokter umum kita lihat flashback sedikit elektrokardiogram ditemukan oleh Tuan Eindhoven dari Semarang ya dia orang Belanda kelainan Semarang ya bisa dikatakan itu EKK dari Semarang jadi kita dokter Indonesia kalau nggak bisa baca EKKG namanya kebangetan nggak bisa warisi warisan bangsa Indonesia nah kembali lagi EKKG Anda harus buat untuk melihat apa banyak tanda-tandanya satu apakah ventricle yang dominan itu ventricle kiri atau ventricle kanan kemudian apakah ada pembesaran ruang-ruang jantung nah ternyata pada bayi baru lahir yang dominan itu adalah RV nah ini ditandai dengan aksisnya itu ke kanan dan V1 V1 itu normalnya R-nya pendek tapi pada bayi R-nya tinggi kenapa? karena RV-nya dominan nah lama-kelamaan berubah ke dominan ventricle kiri mengapa begitu? pada intrauterine jantung yang jantung fetus itu yang dominan adalah ventricle kanan ventricle kanan menerima darah dari sistemik dan dari sawar placenta dia memompak ke seluruh tubuh lewat mana? satu lewat apa PDA jadi kalau PDA-nya nutup intrauterine pasti bayinya tidak survive kalau PFO nutup duluan pasiennya bisa hipoplastik left heart syndrome tapi kalau normal dia akan expel blood atau mengalirkan darah dari ventricle kanan ke seluruh tubuh sehingga RV itu dominan waktu bayi tapi ketika pasiennya lahir dia berubah PDA-nya nutup karena oksigen tinggi PFO nutup sehingga yang lebih dominan adalah ventricle kiri kenapa ventricle kiri memompak seluruh tubuh dan kemudian paru itu akan berkembang dan tumbuh dalam rahim paru itu seperti gel seperti gel ketika lahir dia mengembang lama-lama dia matur dia tekanannya rendah sehingga ventricle kanan dia tidak tumbuh banyak yang banyak adalah ventricle kiri yang memompak ke seluruh tubuh nah ini contoh dari EKG elektrokardiogram ini ini ada tanda biventricular hipertrofi namanya katswachtel fenomenen apa katswachtel fenomenen itu dimana R tambah S pada V4 atau V3 ini V3 ini V4 lebih dari atau sama dengan 50 mm nah itu contohnya biventricular hipertrofi pada VSD yang besar nah pada tetraluki ovalo apa yang terjadi pada tetraluki ovalo terjadi pembesaran ventricle kanan kenapa karena ada stenosis pada pulmonal nah makanya pada EKG nya ini terdapat aksis ke kanan kita lihat bilid 1 itu negatif AVF nya positif berarti aksisnya ke kanan kemudian R di V1 tinggi nah itu berarti right ventricle hipertrofi nah bagaimana dengan sekondum ESD sekondum ESD yang sangat patok nomonik adalah aksisnya ke kanan lihat ini lead 1 nya negatif AVF nya positif ya kemudian ada gambaran right bundle branch block like jadi RBBB incomplete bisa dicatat sekondum ESD aksisnya ke kanan kemudian ada RBBB like atau incomplete right bundle branch block nah kalau ASD premium lain dengan ASD sekondum karena pada ASD premium itu ada lobang pada endocardial cushion sehingga yang namanya AV node dan bundle branch itu akan bergerak ke inferior dan posterior sehingga pada premium ASD aksisnya bukan ke kanan tetapi aksisnya justru ke kiri ditanya kenapa begitu? karena AV node dan bundle branch atau berkasis sorry AV node dan bukan bundle branch AV node dan berkasisnya bergerak ke posterior dan interior nah setelah kita membaca EKG kita jangan lupa membaca foto Ronson kenapa foto Ronson ini penting foto Ronson udah tua ya dari zamannya William Ronson 1890-an mengapa Ronson ini sampai tahun 2020 zaman milenial ini masih berguna satu dia ekonomis murah easy perform sampai puskesmas puskesmas seluruh negeri ada dan dia memberi informasi dia memiliki informasi penting nah sebelum kita masuk ke dalam chest x-ray kita harus tahu normal anatomi normal anatomi itu termasuk apa satu hubungan antara chamber-chamber dalam jantung yang kedua lokasi dalam jantung sorry lokasi jantung di dalam rongga dada jantungnya sebelah kiri apa kan kemudian kita harus tahu mengerti normal contour atau bentuk normal dari kardio mediastin nah pada ronsen kita juga harus tahu bagaimana ukuran jantung bagaimana corakan pulmonali dan associated lung disease atau penyakit paru penyerta nah jantung itu biasanya ada di hemitorak sebelah kiri ya sebelah kiri dua per tiga ada di sebelah kiri sepertiga ada di sebelah kanan ya ini atasnya adalah namanya basis jantung yang ujungnya ini namanya apex jantung nah kita mulai dari batas jantung sebelah kanan batas jantung sebelah kanan itu adalah SVC aorta ascendance kadang-kadang kelihatan kadang-kadang enggak kemudian right atrial appendage kalau enggak membesar dia enggak kelihatan kemudian atrium kanan jadi secara mudah jantung sebelah kanan itu batasnya adalah SVC dan right atrium oke nah sedangkan sebelah kiri apa dari atas adalah aorta arkus arkus aorta kemudian kemudian lengkungan kedua adalah pulmonary artery lengkungan ketiga adalah left atrial appendage atau pinggang jantung nah yang kiri bawah adalah ventricle kiri nah pasti teman-teman nanya ventricle kanan mana dok ventricle kanan tidak berkontribusi pada batas jantung baik batas jantung kanan nah ternyata ventricle kanan ini adanya di depan di depan tengah ya sehingga kalau ada pembesaran dari ventricle kanan maka dia akan memberikan perubahan pada struktur-struktur lain ya nah ini kita lihat di sini ini right atrium ini right ventricle jadi kalau ada pembesaran ventricle kanan maka ventricle apex ventricle kiri akan bergeser ke atas dan lateral kenapa begitu karena ventricle kanan adanya di depan ya nah ini kita lihat corakan dari kita lihat normally corakan lapangan paru vaskuler paru ini adanya sekitar 1 per 3 sampai 2 per 3 lapangan paru kalau dia sampai pinggir-pinggir begini peningkatan 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 vaskulerisasi dari paru contohnya ini pasien 11 hari newborn babies dengan complete AV septal defect ya kita lihat lapangan parunya ini terisi sama vaskuler paru ya oke nah ternyata dilihat klinisnya apa ternyata memang pasiennya dalam keadaan pneumonia feeding difficulties kemudian congestive heart failure nah kalau kita lihat disini gambarannya sepi gak kayak tadi ya ini cuma 1 per 3 aja nah ini pasiennya biru tapi dia gak sering batuk panas dia gak sering batuk panas dia gak sesak minumnya banyak tapi dia biru nah ini pada pasien dengan pulmonary atresia dengan intak septum kita lihat disini atrium kanannya membesar atrium kanannya membesar apa ya oh jangan-jangan dia ada regurgitasi katotricuspid yang sepi ya oke nah sekarang ini clue dari x-ray apa aja nah ini yang normal kemudian disini lihat ini kok ada gambaran seperti telor ya sorry sorry ini bukan normal ini gambarannya ini seperti buletan gini ini namanya egg on string ya lihat disini ini kelihatannya besar ini adalah mediastinum ya ini apa basis jantungnya ini kecil basis jantungnya kecil ini pada transposition of the great artist normal basis jantung itu dibuat dari great artris great artrisnya aorta apa aorta kabel kanan belakang pulmonari kiri depan normalnya begitu tapi pada transposition of the great artris posisi aorta dan pulmonar itu antroposterior sehingga dia basisnya kecil ya oke nah ini gambaran Ronson seperti snowman appearance nah ini ada pada suprakardiak total anomalous pulmonary vein drainage nah ini head of snowman ini adanya apa sih menggambarkan apa ini vena vertikalis dan vena inominata dan dilatasi dari SVC kok bisa dilatasi karena vena pulmonalisnya nggak masuk ke atrium kiri nah kemudian ini ini gambaran boot shaped apa boot shaped apexnya ke atas ya kemudian segmen pulmonalnya tidak menonjol atau tidak ada kita lihat sini segmen pulmonalnya gimana tidak ada terus kita lihat vascular markingnya gimana nggak ada nah ini pada tetraloki ovalu ingat tadi tetraloki ovalu ada pembesaran ventricle apa ventricle kanan nah pembesaran ventricle kanan ini mengakibatkan apexnya tergeser ke lateral dan upward nah ini adalah contoh dari koaktasio aorta kita lihat disini ada gambaran angka 3 ya ini figure 3 ya figure 3 pada batas jantung sebelah kiri nah sehingga Profesor Lili Rilantono ini disadur di buku ajar kardiofaskular yang diterbitkan oleh Departemen Kardiologi FKUI membuat algoritm yang membuat Anda sebagai dokter umum membuat memudahkan Anda membuat diagnosis contoh ini penyakit jantung bawaan tidak biru ya kalau dia sering batuk panas ada lecturation plethora sering batuk panas kan dia tidak biru kemudian kita EKG dia aksisnya ke kanan misalnya ini jawabannya adalah ASD ya kalau dia pasiennya biru dia tidak sering batuk panas dia malah spell kita lihat aksisnya aksisnya ke kanan ini metralogy of value this will help you to get the big picture walaupun dikotomi ini merupakan oversimplifikasi jadi kadang-kadang kok gak ada yang cocok ini cuma membuat Anda membuat Anda membantu untuk membuat jalan pikir untuk membuat diagnosis jantung bawaan nah ini adalah bagaimana screening dari congenital heart disease pada neonatal period nah jadi kalau bayi ya lebih dari 24 jam umurnya atau kalau kurang dari 24 jam segera sebelum discharge kita cek saturasi ya oke kalau saturasinya di atas 95% dari kaki dan tangan kanan atau kurang dari 3% perbedaannya antara tangan kanan dan kaki ulangin tapi kalau dia saturasi tangan kanan di bawah 90% langsung konsul ke dokter jantung ya oke ini ini buat anda sebagai dokter umum yang kerja di neonatal nyumur nah kalau ada cyanosis pada neonatal period ini diapain nampak kasi dedenya ketika ada cyanotic newborn apakah ada respiratory ada cardiac atau ada PPHN kita lakukan hiperoxia tes pemberian oksigen kalau pemberian oksigen PO2 nya astrup nya lebih dari 200 ini masalahnya masalah paru tapi kalau PO2 nya kurang dari 150 ada dua DD nya apa jantung atau PPHN nah dilihat hiperoxia tes nya dilakukan pemberian oksigen lebih dari sekitar 5 sampai 10 menit kalau dia PO2 nya naik namanya PPHN tapi kalau PO2 nya tetap matikan oksigen ingat ya matikan oksigen jadi dengan hiperoxia tes anda bisa lihat apakah ini dia birunya dari paru atau dari jantung kalau tidak ada perbaikan pada oksigen kadar oksigen dalam astrup nya jantung matikan oksigen kenapa karena pemberian oksigen itu akan membuat penutupan pada duktus arteriosus pada penyakit penyakit dengan duck dependent atau tergantung PDA penyakit jantung bawaan yang tergantung pada PDA penyakit jantung penyakit jantung dari bayi-bayi dengan congenital heart disease kritis yang kritis itu meliputi cyanosis sesek dan tanda-tanda purperfusion capillary refillnya rendah pasiennya tidak kencing kakalnya dingin pulsasi tidak ada ini namanya purperfusion ya tadi saya ini udah nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan duck dependent penyakit jantung bawaan yang duck dependent nah duck dependent ini adalah PDA ini dia merupakan saluran antara aorta dan pulmona nah ternyata pada penyakit jantung bawaan PDA ini dia dipakai untuk mempertahankan aliran darah ke paru atau sistemik atau dia membuat mixing atau perputaran yang baik pada parallel circulation contohnya parallel circulation adalah transposition of the criss pada kasus-kasus kritis pada bayi yang baru lahir pada bayi baru lahir yang kritis ini tergantung hidupnya pada patensi dari PDA pada pasien kurang dari 6 bulan dengan shock atau profoundly cyanotic yang diakibatkan oleh penutupan PDA itu biasanya ada obstruksi pada sistem pembuluh darah dan jantung sebelah kiri atau kanan nah kadang-kadang dia tidak terlihat dan terlihatnya atau dia jelas terlihatnya itu kalau sudah terjadi penutupan dari duktus arteriosus seperti kita ketahui duktus arteriosus itu akan menutup beberapa saat setelah lahir kenapa duktus arteriosus itu menutup karena kadar oksigennya tinggi kemudian karena kurang cairan ya atau prostaglandinnya sudah habis nah kadang-kadang kita ini tenaga medis ikut ambil dalam penutupan PDA kenapa tadi kalau pasiennya biru dikasih oksigen tapi tidak dievaluasi nah dikasih oksigen terus pasiennya kok tambah biru tambah biru kok meninggal iya karena kita dengan memberikan oksigen itu kita akan menutup PDA justru akan memperburuk keadaan nah ini adalah duck dependent dari congenital heart disease ya duck dependent systemic circulation ini contohnya hipoplasic left heart syndrome ya ini belum ada yang survive di Indonesia ya minggu lalu ada yang datang ke harapan kita kita sudah mengerjakan hybrid tapi sayang ini masih gagal critical aortic stenosis dan koaktasio aorta duck dependent pulmonary circulation ini pulmonary atresia critical pulmonary stenosis dan fibrosis atresia kalau duck dependent mixing circulation adalah yang tadi saya bilang adalah TGA nah ini adalah systemic circulation jadi PDA ini dipakai untuk mensuplai darah ke aorta contohnya ini koaktasio sepir koaktasio sepir ini gimana nah lihat ini pada hipoplasic left heart syndrome jadi ini darah sistemik ini dia bisa tersupply dengan adanya PDA jadi dari right ventricle dia lari ke PDA jadi dia bisa hidup tapi kalau PDA-nya nutup sudah habis meninggal duck dependent pulmonary circulation pada pulmonary atresia jadi darah dari ventricle kanan ini gak bisa masuk ke pulmonal tuh kok masih hidup karena ada PDA dari PDA dia darahnya masuk ke paru dibersihkan nah ketika PDA-nya nutup maka darah gak ada yang ke paru pasti pasiennya meninggal nah duck dependent mixing ini apa pada transposition of the great arteries apa sih transposition of the great arteries aortanya keluar dari ventricle kanan sedangkan pulmonary artery keluarnya dari ventricle nah mati dong betul mati karena dia yang darah bersih makin bersih darah kotor makin kotor mati nah makanya perlu mixing mixingnya adalah lewat PDA PDA ini membersihkan darah dari aorta ke paru nah jadi apa yang bisa Anda kerjakan di emergency airway management ya pastikan airwaynya bagus keep a warm environment kalau ada bayi biru jangan ditinggal langsung diselimutin dikasih lampu jadi bikin anget kemudian fluid administration ya kalau Anda masih ada dokter anak di PKT minta tolong dipasangkan obelical tether kemudian kalau susah pasang infusnya evaluasi pulse oximetry kalau dia biru kalau peripheral saturationnya 75 sampai 85 aman ya ya diperiksa di seluruh ekstremitas jangan bilang kalau tangan kanan 95 udah selesai ingat tadi gimana caranya periksa oximetry dari tangan kanan dan kaki ya kalau dia dua-duanya sekitar 75 sampai 85 aman nah kemudian kalau curiga penyakit jantung bawaan mau gak mau konsul ke dokter jantung buat apa? buat echo ngapain dia echo untuk konfirmasi apakah dia dark dependent kalau dark dependent bagaimana PDA-nya nah perlu dimasukkan prostaglandin apa enggak ya oke nah ini emergency treatment ya yaitu pemberian prostaglandin ini gak tahu di PKT udah ada belum tapi kalau rumah sakitnya semakin besar harusnya ada stand by satu ya prostaglandin ini harganya mahal banget ya satu ampulnya sekitar 9 juta ya oleh karena itu banyak rumah sakit gak ada prostaglandin ini diberikan untuk memaintain atau membuat PDA ini tetap terbuka ya jadi dosisnya berapa dosisnya mulai 10 nanogram per kilo per menit 10 nano atau 0,01 mikrogram ya oke nah bisa diaktifasi ya ingat bahwa duktusnya akan membuka dalam waktu 30 menit jadi dia kalau masukin dia belum belum membuka tunggu dulu ya ingat oksigennya jangan dinyalakan ya kalau ketika dokter jantungnya sudah mengatakan ini duct dependent nation matikan oksigen ya oke nah targetnya sampai berapa oksimetrinya oksimetrinya sekitar 78 sampai 89% awas pemberian prostaglandin abno ya wah kalau gitu gak usah dikasih prostaglandin dok kalau dikasih prostaglandin nanti abno kan jangan kalau abno ya intubasi susah amat nah kalau sudah intubasi do not reduce the dose dan never stop ketika kita matikan dia akan ngutup jadi bradikar bradipno konfusis gemab lukosatosis yang ini jarang ya yang paling sering ketemu di harapan kita abno nah ya side effect ini meningkat dengan seiring peningkatan dosis ya side effect ini akan reversible karena prostaglandin ini akan didegradasi atau dinetralasi teralisir oleh bayi ya oke terus masalah apa lagi pada penyakit jantung bawaan datang ke emergency namanya spell hypersianotic spell ya hypersianotic spell ini terjadi pada kelainan jantung bawaan biru dengan fisiologi RVOT obstruction dengan shunt contohnya apa yang paling banyak adalah tetralogi oval nah hypersianotic spell ini biasanya dipacu dengan adanya dehydrasi apa nih dehydrasi oh anaknya ikut saya jualan ya ibunya jualan di pasar anaknya ikut atau anaknya diare gak bisa makan dok jadi kalau anda pasien punya pasien dengan tetralogi provalo ya kamu harus edukasi gak boleh kurang minum kalau kurang minum sebelum spell kamu harus masukkan ke rumah sakit asidosis stress pasien nangis mulu digodain sama temen-temennya nih nangis mulu stress bisa tuh jadi spell infeksi dia pneumonia bisa exercise kalau yang udah gede nih pasiennya lari-lari ya di sekolahan beta agonis treatment pasiennya asma dikasih beta agonis spell atau bahkan dia bisa spontan tadi saya katakan pada pada kelainan apa sih yang bisa spell itu RVOT obstruction pulmonar stekosis dengan shan gejalanya apa gejalanya pada infant yang ngerkit dia hiper irritability gak mau makan dia kadang-kadang bisa meninggal nah pada anak yang gede dia gak bakal spell kenapa karena sebelum spell dia congkok nah sehingga manifestasi spell ini banyak terlihat pada anak dengan usia 3 bulan sampai 3 tahun paham ya nah dok kalau orang anak gede bisa spell gak bisa misalnya dalam anesthesia dalam anesthesia kita gak tahu nih tiba-tiba diinduksi saturasinya turun maksudnya sesek meninggal bisa tapi kalau biasanya dia alem dia sebelum spell dia jongkok nah ini adalah patofisiologi dari spell maaf patofisiologi dari spell ini ya dulu dikatakan adanya RVOT obstruction tapi sekarang ternyata adanya peningkatan dari endogenes catacol amin apa nih penyebabnya misalnya dia stress nangis mulu akhirnya dia heart rate nya naik respiratory rate nya naik kemudian akibat peningkatan dari heart rate ini dia oxygen consumption nya naik mengakibatkan diastolic ventricular feeling nya turun akibatnya cardiac output nya turun cardiac output nya turun udah biru cardiac output nya turun dia jadi asidosis asidosis keluar asam laktan dan lain-lainnya systemic vascular resistance nya turun akibatnya apa ada right to left shunting makin banyak makin biru makin asidosis SVR nya makin turun lagi makin biru makin ada vicious circle mati makanya harus ditolong nah hypersianotic spell ini mengakibatkan takip kenapa sih ternyata karena ada apa kebanyakan right to left shunt ini ada reduksi dari pulmonary blood flow penurunan pulmonary blood flow akan meningkatkan dead space ventilation dead space ventilation ini mengakibatkan ventilation perfusion mismatch akibatnya karbon dioksidanya ini banyak yang tidak bisa terbuang nah ini diterima oleh kemoreseptor di otak dan di bulbulus dan di bulbulus karotis mengakibatkan peningkatan minute volume dan work of breathing jadi pada spell dia terjadi takipno nah jadi kalau ada spell nomor satu anda sebagai dokter comfort the patient ya comfort the patient suruh ibunya atau bapaknya menggendong ya jangan dikasih ke perawat biasanya kalau anak datang ke dokter atau ke perawat dia takut ya baru lihat dokter baju putih aja udah nangis ya kasih ke maknya comfort the patient ya holding him kemudian dilakukan knee chest position knee chest position knee chest position ini mengakibatkan kinking dari femoral artery terus kemudian meningkatkan systemic vascular resistance dan menyebabkan penurunan dari right to left shine oke kemudian pemberian oksigen boleh ketiga pasang infus dan berikan intravenous blood bolus berapa pemberiannya 10 cc per kilo kenapa kalau dia harus diberikan IV bolus karena IV bolus itu akan meningkatkan intravascular volume dan right ventricle tidak usah takut memberikan cairan pada pasien tetralus ovalo jadi kalau pasiennya valo tidak usah takut memberikan cairan kenapa karena dia risiko rendah untuk menjadi gagal jantung kenapa karena RVOT nya obstruksi jadi apa yang dilakukan untuk pada pasien-pasien dengan tetralus ovalo dengan spell satu diberikan morfin morfin itu tranquilizer kuat dan antinyeri yang kuat kemudian untuk menurunkan heart rate diberikan propanolol dan morfin karena tranquilizer kuat dia katekolamin rilisnya turun maka dia heart rate nya turun kemudian untuk melihat kadeat output yang meningkatkan kadeat output diberikan cairan asidosis diberikan bikarbonat walaupun bikarbonat posisinya sekarang tidak begitu penting yang penting kita bereskan apa namanya patofisiologi yang lain nah bagaimana right to left shun nya ini dikurangi yaitu dengan knee chest position dan pemberian propranolol dan ingat beta blocker yang dipakai bukan beta blocker yang dipakai di bagian kardiologi dewasa justru yang wide spread atau wide spectrum dari beta blocker yaitu propranololnya obat jadul banget dipakai disini kenapa propranolol ini bisa bekerja pada tetralus ternyata karena propranolol ini wide spectrum beta blocker dan tidak hanya bekerja di jantung ya oke nah apa sih kerjanya sedatif efek ini pada spell hipoksik ini jadi pada hipersianotik spell maka akan terjadi nyeri yang amat sangat ya dia nyeri yang amat sangat kemudian ada takipno kenapa dia nyeri amat sangat karena terjadi anaerobic respiration di hampir semua sel kalau pada ACS dia cuma di daerah dada karena dia refer pain dari jantung aja tapi kalau spell ini ini seperti iskemik di seluruh tubuh jadi amat sangat sakit ya oke nah pemberian morfin dia satu blunts the central up hipernode drive dia yang kedua dia mengurangi nyeri dan discomfort kemudian dia mengurangi pengeluaran dari katekolamin endokin kemudian dia akhirnya bisa menurunkan heart rate dan akhirnya meningkatkan kardiak nah berapa dosisnya dosisnya adalah 0,05 sampai 0,1 miligram per kilo nah ini diencerkan 10 miligram 1 cc morfin 1 ampul ya dalam dextrose 5% 10 cc apa PR kita menjadi dokter jadi dokter untuk memberikan morfin close hemodynamic monitor dan jangan kasih morfin kalau Anda tidak punya resusitasi kit dan nalong so nah kalau Anda tidak punya morfin Anda bisa melakukan other sedative agents klorohidrat oral atau ketan ya oke nah beta blockers dosisnya adalah propranolo dosisnya 0,5 sampai 1 miligram per kilo kalau Anda punya intravenous beta blocker namanya esmolol nah ini boleh apa sih kerjanya beta blocker ini slow the heart rate menurunkan myocardial contractility kenapa sih harus diturunkan karena dia akan menurunkan oksigen consumption dan akhirnya menurunkan derajat right ventricular outflow tract absorption sodium bicarbonate untuk mengoreksi asidosis ingat ingat disini pemberian bicarbonate tidak boleh melewati apa pembuluh darah kecil ingat dia extremely iritan ya jadi jangan memasukkan lewat umbilical catheter atau peripheral catheter pemberiannya harus lambat dalam waktu 15 sampai 30 nah kalau masih tidak berdaya kita berikan faso konstruktor sistemik yaitu penilefrin ya mulai dari 5 mikrogram per kilo atau noradrenalin mulai dari 0,05 mikro sorry ini salah nih mikrogram per kilo per 0,05 mikrogram per kilo nah setelah kita bercerita panjang lebar saya mau berbagi pengalaman supaya Anda semangat biasanya lihat penyakit jantung bawaan sudah lemas duluan aduh apa lagi itu ya sekarang ini ceritanya kamu lagi jaga di emergency room ada bayi 8 bulan berat lahirnya 3 kilo dia tetraluxiovalu ya datang dengan riwayat muntah-muntah dan diare sejak 3 hari ya vital signnya heart rate-nya 140 blood pressure-nya 70 per 40 saturasinya 80% aman ya sekarang berat badannya 6 kilo dia dia fussy dia ini terus malta kipno dia lung field-nya bersih ya ada heart systolic murmur 3 per 6 ya jadi abdomen-nya oke lah ekstremitasnya dingin ya kapillary refill-nya tapi masih 3 ketik oke diagnosis-nya kan heteroluxiovalu dengan dehydrasi yang servil oke gimana jadi tata laksananya ya konsul ke dokter anak kalau di PKT ya kasih cairan ya ini diberikan cairan nih ya terus pasiennya diare lagi terus nangis nangis terus inconsolable terus jadi biru banget saturasinya tadi 80 jadi turun jadi 40% dia sesek takipno dan takikah jadi kira-kira apa nih diagnosisnya nih kira-kira apa nih dokter Roshit siapa mau dipilih nih dokter Dedy mungkin dok dokter Dedy kira-kira diagnosisnya apa ya dok atau siapa yang mau kasih komen atau mungkin dokter Fitri dokter Fitri Firdaus ini ada juga dok silahkan dokter Fitri iya dokter kalau saya lihat dari pemeriksaan fisiknya ini dok saturasinya sampai ke 40% dan ada progresif takipno dan takikah di kemungkinan bisa hypersenotic smell dok oke kemudian pasiennya ditaruh di knee chest position dikasih IV fluid di konsul ke dokter jantung dikasih morfin kemudian dikasih oral propranolo 3 x 2,5 aptitrasi aptitrasi sampai 3 x 9 milik dam ternyata ini sudah 3 kali episode spell pasien bisa dipulangin tapi pasien dibawa lagi ke UGD minggu depannya lagi same complaints dengan optimal medical treatment jadi apa yang dikerjakan dokter jantung di sini itu kita lakukan RGOP standing ya ini ini kita pasang stand di right ventricle outflow track ya ini kita lihat hasilnya ya hasilnya jadi dia kita warnain ventricle kanannya nah ini aliran darah parunya lebih baik ini sebelum dikerjakan saturasinya 60% RVPA gradiennya 72 kemudian setelah selesai saturasinya naik jadi 89% RVPA nya 21 milimeter air nasa pasiennya bisa pulang alhamdulillah nah ini pasien berikutnya ya 13 tahun berat badannya 24 kilo dia gak ada biru tapi dia deep snow on effort sesek dia ortopno dia sesek yang memberat saat berbaring paroxysmal nocturnal deep snow ya ini tensinya ya harinnya 100 kemudian saturasinya 96% bunyi jantungnya 1 normal ada wide fixed split accentuated second heart sound ada rails dianosisnya tadi yang mau saya tanya tapi udah dikasih tau disini lihat ini aksisnya kemana ke kanan kemudian ada right bundle branch block leg jadi ini second DEM ISD trichospirate regurgitation dengan pulmonary hypertension nah ini obatnya dikasihkan frosemite drip kemudian dikasih dopamine kasih bisoprol dan amipril ini obat-obat gagal jantung dengan dosis maksimum untuk berat badan 24 kilogram ya nah ternyata pasiennya ini masih di functional kelas 4 dia sesek terus ya no clinical improvement despite of optimal medical treatment tidak ada kemajuan klinis despite of optimal medical treatment nah sekarang ini gimana caranya tutup atau tidak ditutup nih ASD-nya jadi ini ASD-nya nih lihat nih disini bolongnya ini atrium kiri ini ventricle kiri ini atrium kanan ini ventricle kanan ini ada bolong nih lihat nih ada bolong kemudian ini katup mitralnya bocor ya biru jadi biru nih flicker speed-nya juga bocor nah ini kita lihat disini disini ASD-nya ya nah jadi ini diameternya 33 mili kemudian kita tutup ini kita tutup Alhamdulillah dengan rahmat Allah ini yang sebelah sini lagi diproses tutup yang ini hasil akhirnya hasil akhirnya bagus nih lihat gak ada bocor lagi oke kemudian pasiennya disuruh jalan-jalan ini bisa jalan hariannya bagus pasien akhirnya dipulangkan dua hari kemudian setelah dipiara diobatin selama dua minggu gak ada perubahan setelah kita tutup dua hari langsung pulang jadi apa kesimpulannya nomor satu early recognition jadi deteksi awal stabilisasi dan transport to appropriate cardiac center ini merupakan hal yang sangat penting untuk pasien atau bayi dengan penyakit jantung bawah nah bagaimana kamu sebagai dokter umum membuat diagnosis pertama dari clinical manifestation jangan tiba-tiba lari ke echo jangan mulailah anda sebagai dokter gimana dokter membuat diagnosis yaitu dari anamnesis pemeriksaan fisik kemudian dibantu oleh chest x-ray dan elektrokardium nah ini adalah pesan saya yang amat sangat penting nomor satu sebelum dikirim ke dokter jantung pastikan pasien anda mempunyai perawatan gigi yang baik jadi gak boleh giginya bolong segala itu kamu selesaikan dulu kenapa tadi nah itu pelajaran minggu depan ya dokter Rashid tentang infeksi pada jantung oke saya kira terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kalau ada yang bertanya terima kasih untuk kuliahnya mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau ditulis di kolom chat dipersilahkan sekali lagi untuk yang ingin bertanya tanggapan tanggapan sedikit ya dok ya silahkan aduh luar biasa dok kuliahnya terima kasih mencerahkan sekali terutama kita-kita yang jauh nih di remote mungkin bisa banyak hal yang kita siapkan supaya bisa lebih aman gitu untuk siapapun yang datang pada kita pasien-pasien kita kemudian yang kedua ini tadi dokter tadi nyampaikan saya kira sangat bagus keberadaan sejawat dokter dalam konteksnya dokter spesialis itu memang didorong untuk tidak hanya berada di tempat praktek di klinik ya malah lebih concern sejak di level 1 nah saya kira ini satu clue yang bagus yang mestinya kita bisa terapkan mungkin bukan hanya untuk dokter jantung tapi dokter-dokter yang lain bagaimana rumah sakit kita ini juga bisa lebih apa ya lebih awal melihat risiko-risiko yang bisa muncul pada pasien-pasien di luar kalau saya dokter katakan sebagai level 1 concern dengan level 1 tidak hanya di level 3, 4 atau 5 mungkin dalam konteks ini rumah sakit bisa melihatnya sebagai hospital without wall jadi rumah sakit tanpa tanpa dinding nah mungkin ini kolaborasi yang harus kuat nih antara teman-teman di apa di rumah sakit dengan concern kita terhadap bagaimana mendeteksi pasien-pasien kita yang ada di luar supaya tidak datang ke kita dalam kondisi yang tidak kita mampu deteksi sejak awal padahal itu mestinya bisa kita lakukan mungkin itu saja dok dari saya salut dok appreciate buat dokter Radit luar biasa nih jadi mencerahkan kita semua di hari libur ini ya dok terima kasih dok terima kasih Assalamualaikum ya kebetulan saya sekarang menjabat jadi presiden ilah dari Perimpunan Dokter Jantung Indonesia dok jadi emang ini Alhamdulillah Alhamdulillah apa kita ini memang gak bisa kerja di Center of Excellence saja kita memang dan ini buktinya Indonesia ini jadi ahli-ahli kita kan jadi mercusuar tapi di daerah ini kan kita perlu makanya kembali tolong teman-teman juga di terutama teman-teman dokter umum itu tolong mulai ya jadi siapapun dokter itu mulai tidak hanya mulai di tempat trafik saja itu dokter Nuruk siap 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 baik dok oke dari teman-teman ini dokter internship ada yang bertanya mungkin udah mau maghrib ya ya dok sepertinya belum ada pertanyaan dokter dari teman-teman sejauh internship dokter ya dok terima kasih sampai ketemu pekan depan jadi masih ada dua sharing lagi yaitu tentang infeksi ya dokter Oshid ya infeksi dan akhir adalah sharing dari Bontang mungkin selain dokter Oshid kalau ada teman-teman mau sharing tentang pengalaman di rumah sakit PKT boleh di-share nanti pada tanggal 5 ya dokter ya oke saya siap ke teman-teman IDI dok nanti IDI Bontang mungkin bisa lebih luas lagi dok iya dok jadi untuk di level 1 ini dok gamblang dan muda ini foto-fotonya foto kapan nih dok masih ada Bu Yohana sama Bu Demaria Alhamdulillah 2007 dok ini dimana ini di Pantai Marina di berkas basah dok iya dok ini mengobati kangen kita ke Bontang jadi terima kasih jadi nanti untuk yang tanggal 15 mungkin dokter Oshid bisa di-share lagi siapa mau jadi mohon maaf karena saya ini private zoom jadi cuma 100 seat jadi kalau ya lebih dari 100 seat ya mohon maaf kita ke Youtube gitu terima kasih dokter semuanya moga bermanfaat Allahakum minropiq paletakum minamukarin sesungguhnya kebenaran dari Allah mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih dok